Rusia mengatakan telah menggunakan rudal hipersonik KH-47M2 Kinzhal untuk pertamakannya di Ukraina. Rudal tersebut digunakan untuk menghancurkan tempat penyimpanan senjata di barat negara itu. Kantor berita Rusia Intervac melaporkan ini adalah pertama kalinya Rusia mengarahkan sistem hipersonik Kinzhal sejak mengirim pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov pada Sabtu 19 Maret 2022 mengatakan sistem rudal penerbangan Kinzhal menghancurkan gudang bawah tanah besar yang berisi rudal dan amunisi. Gudang tersebut berada di desa Deliatin di wilayah Infano-Frankivs. Wilayah Infano-Frankiv sendiri berbagi perbatasan sepanjang 50 km dengan anggota NATO Rumania. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan pasukan mereka menggunakan sistem rudal anti kapal Bastion untuk menghancurkan fasilitas militer Ukraina di dekat pelabuhan Laut Hitam Odessa. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut rudal Kinzhal sebagai senjata ideal yang terbang dengan kecepatan 10 match dan dapat mengatasi sistem pertahanan udara lawan. Rudal Kinzhal adalah salah satu dari serangkaian senjata baru yang diungkapkan Putin dalam pidato kenegaranya pada tahun 2018. KH-47M-2 Kinzhal adalah rudal udara ke darat hipersonik aerobalistik berkemampuan nuklir. Rudal diklaim memiliki jangkuan lebih dari 2.000 km dan kemampuan untuk melakukan manuver mengelak di setiap tahap penerbangannya. Kinzhal dapat diluncurkan dari pembom TU-22M-3 atau pencegat MiG-31K. Sementara itu pertempuran terus terjadi di sejumlah wilayah Ukraina. Di Mariupol pasukan Rusia mencoba merebut sebuah pabrik baja yang dipertahankan oleh Batalion Asov. Masing-masing pihak mengklaim telah menguasai tempat tersebut. Sementara itu Presiden Ukraina Volodymyr Jelensky telah menyerukan negosiasi perdamaian tanpa penundaan dan memperingatkan bahwa jika tidak kerugian Rusia akan besar yang bahkan tidak akan pulih dalam beberapa generasi. Berbicara pada hari Sabtu, Jelensky mengatakan bahwa negosiasi tentang perdamaian adalah satu-satunya kesempatan bagi Rusia untuk mengurangi kerusakan dari kesalahannya sendiri. Saya ingin semua orang mendengar saya sekarang, terutama di Moskow. Saatnya bertemu, saatnya berbicara. Demikian sampai jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.sejahtapak.com dan www.fletjona.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyle Gun Eagle, Fred McFarlane. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!